Bismillahirrahmanirrahim Yang kita rasakan cuma lelah demi lelah Capek demi capek Dan hal-hal yang gak enak lainnya Mungkin rezeki tersebut Kurang barakah Atau na'udzubillah minzalik Bahkan tidak ada keberkahannya Bagaimana caranya agar rezeki Yang kita beroleh barakah Simak nasihat berikut Beliau r.a menyatakan Iza hauslatin niyatu salihatu Fis sabab zaharatil barakah Kama qala sinab Abdullah al-Haddad Waj'al ilahi hadha Aunan ala kuli khairi Ila akhirih Faya bagi antakuna hadhi niyat Fikuli sabab Kalau pengen rezekinya barakah Maka usahanya Hal-hal yang ia lakukan Untuk mencari rezeki tersebut Harus diniati Dengan niat yang baik Kalau niatnya baik Maka akan tampak keberkahannya Sebagaimana yang dinyatakan Oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Radhi Allah Anuh Dalam salah satu kesidahnya Duhai Tuhanku Jadikanlah rezeki Atau niaga usaha Yang kulakukan ini Menjadi penolong Untuk kebaikan Karena itu Kalau kita pengen rezekinya barakah Hendaknya Setiap usaha kita Apapun usaha kita Apapun pekerjaan kita Apapun niaga kita Kita niatkan Untuk hal-hal yang baik Semisal Kita Bekerja Dengan niat Untuk membantu Majelis ilim Bekerja Dengan niat Untuk membantu Pesantren Kita bekerja Mencari duit Yang uang itu Kita niatkan Untuk menghajikan orang tua Kita niatkan Untuk mengumrohkan Orang-orang yang kita cintai Kita niatkan Untuk membiayai Orang-orang yang sakit Semua yang kita lakukan Pada hakikatnya Kita menjadi pelayan Kita melayani Orang lain Untuk menyenangkan Orang lain Niat-niat baik semacam inilah Yang akan menyebabkan Rezeki barakah Karena itu Teliti niat kita Sudahkah kita niatkan Untuk menyenangkan Orang lain Kita niatkan Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Ta'ala Atau Selama ini Kita bekerja Hanya Untuk memenuhi Kepuasan nafsu kita Memenuhi Keinginan-keinginan kita Yang sifatnya Nafsu perut Nafsu mata Nafsu mulut Nafsu pendengaran Dan lain sebagainya Insya Allah Kalau kita perbaiki niat kita Rezeki kita Akan menjadi Barakah Semoga barakah manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh